Kira-kira ya, sangat cocok adonan buat ditanam di mana gitu? Kita coba aja, langsung kita tanam. Coba dong. Oke, siap. Mudah-mudahan tumbuh ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buka aplikasi RCT+. Kemudian pilih banner video Content Creator Award 2022. Baca syarat dan ketentuan. Kemudian terdapat ada 10 kategori nominasi. Pilih kategori Content Creator Satwa Favorit. Dan langsung vote Irfan Hakim. Dan langsung vote Irfan Hakim. Oke, 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 oke. Peredut votingnya itu dari tanggal 26 Agustus sampai 25 September 2022. Ayo, 1 akun, 1 kali vote per kategori per hari. Jadi kamu bisa pilih setiap hari loh, oke. Makasih loh. Vote gue ya, vote gue ya. Info lengkap di atofficialgtv atau gtv.id. Vote gue. Assalamualaikum guys. Kemarin kan habis pulang nih ya. Dari rumah. Jadi pas kita lagi main-main ke... Namanya kalau sana itu tenggalan ya. Jadi setelahnya udah penggunungan kecil. Nah, udah gitu. Habis main kayak gitu kita ngeliat-ngeliat tanaman. Nah, ini namanya kalau di daerah tempat saya itu namanya Marasi gitu ya. Jadi Marasi ini nih. Ini kan jadi ada buahnya. Jadi si buahnya itu emang suka banyak sih kayak istilahnya. Si burung-burung itu suka dimakanin sama burung-burung di istilahnya burung bawah kayak gitu. Jadi mungkin manis sih emang kalau di sana itu. Kalau lagi pas lagi ke hutan kayak gitu, kita suka ngambilin ini emang manis si buahnya itu. Nah, udah manis gitu. Mungkin kalau habis makan ini, jadi minum tetap juga manis gitu. Ini namanya tanaman Marasi. Jadi tanaman Marasi ini kan ada dua jenis. Jadi kalau yang satunya, dianya nggak berbuah, cuma berbunga aja. Jadi kalau yang ini, berbuah. Adanya itu kalau di sana itu mungkin disemak-semak. Jadi nggak terlalu kena panas juga. Adanya di bawah-bawah pohon kayak pohon bambu, kayak pohon-pohon yang rindang kayak gitu. Jadi kita sekarang nih, pengen nyobain, dimasukin ke api hari. Jadi kalau api hari kan pohon-pohonnya udah yang tinggi, udah banyak yang ribun. Jadi kalau di bawahnya itu, kalau pohon-pohon yang nggak kurang panas itu susah buat hidupnya. Jadi kita kasih yang kayak tanaman-tanaman ini, jadi tanaman semak. Ini Kang Bion nih. Ini kalau di sana itu buah. Iya. Congkok. Jadi congkok itu ada dua. Oh, ada yang kecil. Iya, yang ini yang berbuah. Oh, ini yang berbuah nih Kang Bion nih. Iya, bener. Pernah lihat saya. Sering-sering lihat di hutan. Jadi si buahnya itu suka dimakan juga sama burung, Kang Bion. Oh, ini mau ditanam di api hari? Iya, betul Kang Bion. Yuk, siap. Untung mau masuk, saya ke dalam. Yuk, kita langsung aja nih. Bantuin. Bantuin. Boleh, boleh. Nggak apa-apa, yuk. Oh, yuk. Saya bantuin bukain pintu doang. Banyak spot sih. Kalau buat nanam kayak gini itu, dia nggak perlu butuh banyak matahari. Jadi di bawah pohon-pohon yang rindang aja yang nggak terlalu kena matahari, bisa hidup gitu Kang Bion. Iya, bener-bener. Yuk, siap. Di mana? Di sini? Iya, kayak pojokan sini nih, Kang Bion nih. Nah, nggak apa-apa. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, kita bikin satu kelompok aja. Kita bikin di grup-grup aja gitu. Oh, di situ sama, bukan di sebelah situ, mau kan? Nggak, di sini aja. Jadi kayak gini kan sistemnya satu kelompok-satu kelompok, Kang Bion. Ini guys, ini adalah gaang. Ini gaang ini kesukaan burung. Ini gaang itu kalau bahasa Indonesia-nya orang-orang. Nih, lihat. Tuh. Nah, kita satu kelompok aja sini, Kang Bion. Jadi, ini kan rencana kedepannya ini mau ditaneman, dibikin apa? Hutan semak-semak, ya. Oh, di situ. Di sini berapa? Tiga. Iya. Tiga kelompok. Tiga kelompok kesini. Jadi, mungkin daerah pojokan sana ga apa-apa. Jadi, emang ini lahan rencananya ini sama Pak Haji Asar itu kita mau ditanemin kayak hutan-hutan semak. Oh, di sebelah sini. Iya. Jadi, kita mungkin ini. Di mana di pojok sini apa? Iya, betul. Di pojokan situ aja, Kang Bion. Di sini? Iya. Ini. Ini sepaling nanam berapa pohon ini? Empat. Ga apa-apa digabungin aja. Guys, lihat ada jenis ini. Bentar mau ngukat. Kita review dulu. Nah, ini tuh jenis kelabang. Ini tuh kelabang ga terlalu galak sih. Tidak terlalu menyakiti kita sih kalau yang kayak gini. Nah, tapi burung biasanya suka. Mana tadi? Nah, ini nih burungnya. Eh, sini. John. John, sini. Tuh. 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 Uh. Wih. Uh. Tadi nemu orong-orong. Sekarang nemu kelabang. Ini biasanya kalau sama teman-teman murai batu. Bagus tuh buat gacor katanya. Yuk, lanjut. Di sini satu lagi? Iya, betul. Pas pojokan situ aja, Kang Bion. Masih ada di sebelah sana berarti? Oh, iya. Di sana. Di area atas juga ada yang kosong tuh. Oh, iya. Nah, di area belakang ini kan terlalu kosong ya. Natural banget jadi kelihatan ke tembok. Jadi kita isi lagi aja sama pohon ini. Oh, yang di pinggir itu? Iya, betul. Oh, benar. Tanaman kayak gini? Iya. Kalau tanaman ini, apa namanya? Jadi, nggak ngerambat. Dari apa namanya tuh, bisa keluar anakannya tuh kan ada si buahnya itu sih ya. Di bawahnya itu, nah udah mateng, biasanya kan jatuh sendiri. Nah, itu yang bisa jadi, apa namanya tuh, keluar lagi tanaman ini lagi gitu, cuma anakannya. Nah, nah, nah. Nah. Nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, nah. ini nanti manfaatnya ini nanti suka ngelihat burung itu tuh cinenen pisang yang bersarang di pohon kayak gini nih dibawa gitu lagi ini jadi yang saya bawa itu manfaat-manfaat juga banyak ya nanti mudah-mudahan manfaat ini ya betulnya dipakai buat sarang burung cinenen pisang kita langsung aja ya penanaman selanjutnya oke selesai juga ya penanaman hati-hati siap jadi sekarang tuh namanya kita satu tim di Apiari mungkin kalau Kang Pio ya namanya di burung saya di tanaman tapi tetap bersinambungan ya Kang Pio ya bener jadi kalau enggak ada pohon enggak ada burung kalau enggak ada burung pasti enggak ada pohonnya kami ya betul wih subur-subur juga ini ya ini mungkin karena lembab atau ya emang secara tumbuh alami ini kayak gini udah gitu pada subur ini karena mungkin batunya apa ya yang apa membuat si pohon-pohon liar ini jadi tersendiri ya ada tanaman kecil-kecil ini bal ah ini nih bal nih ah pohon tanaman kayak gini tumbuh secara tersendiri ya mungkin karena banyak pohon kadaka disini jadi kayaknya ini dari dari bijinya terus yang kena angin terus menempel di batu laparok ini nih oh iya emang ah jadi tadi pas ngelihat ke atas tuh emang kurang masih gimana ya kelihatannya tuh nggak ada tanaman yang tumbuh ya mungkin ah bukan batu ya jadi disitu tuh ya jadi tanaman apa tumbuh-tumbuhan liar itu nggak ada yang bisa tumbuh di area bawah air terjun itu ini kayaknya nih ah tanaman ini kan dia nggak termasuk harus kena panas juga ya jadi eh kena maksudnya nggak masuk matahari juga nggak jadi masalah nih bisa tumbuh nih di bawah apa namanya air terjun itu apa boleh kita coba dulu ya kita tanam di bawah air terjun itu di pas belakangnya itu dicobain ya kita tanam dulu kita berapa tanaman yang kita bawa dari sini ya jadi ini anakan-anakan kadaka semua ya mungkin dari bijinya ke bawah angin nah ini udah ukuran segini jadi kita ambil satu persatu aja jangan sampai habis nih biar tumbuh secara alami di batu laparok ini dan sebagian kita ambil kita tanam di bawah apa di sebelahnya di bawah pohon air di bawah itu apa air terjun ini kalau biasanya kan kalau kadaka ini kan ini sifatnya tanaman kadaka ya jadi mungkin kita medianya akar kadakanya lagi Oh ini nih sudah siap juga ini nah jadi ini tinggal kita tutup aja si akarnya nah kayak gini jadi dia kalau udah kelamaan udah tumbuh si akarnya itu ikut nyambung juga kesini ngikut juga kesini dan ini jadi medianya buat si tanaman-tanaman kadaka ini gimana nih kita coba aja langsung kita tanam Oke siap mudah-mudahan tumbuh ya Hai waduh kita nih ya ha mau ngebuletin apa si anakan kadaka ini sambil santai nih buh seger banget nih bener-bener kolamnya udah bening tanamannya udah subur juga jadi kita tambah isi-isi bagian di bawah air terjun itu ini kalau kadaka itu mungkin kesatu lebih bandel deh ya jadi kayak dimana aja dia bisa hidup mau di contohnya ini kan dibatu dibatu sebenarnya udah nggak ada apa namanya tuh media nya nggak ada sama sekali cuma kan dia bisa tumbuh secara alam dibatu emang sih kalau batu laparok dia kan ada apa namanya ya sifatnya agak dingin apalagi kalau sering kena air kayak gitu ini udah kalau kayak gini ya kalau ditanam kayak gini dikasih medianya ini dia nya lebih banyak lagi makanannya lumayan banyak juga ya mungkin di atas 10 yang udah kita bundel pakai akar-akarnya lagi ya selesai juga nih ya kita ngepundelin tanaman anakan kadaka ini yang tadi kita tahu ya secara pengambilannya adanya di apa di batu jadi kita tanam di bawah air terjun belakangnya itu ayo kita langsung aja kita kita nanam selamat menikmati 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 belum dapat belum dapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun kapa Oke Nah jadi area ini udah selesai juga ya Mungkin kita Ini kan ada dua trap Si air terjunnya itu Mungkin yang paling tinggi Air terjun ini kita udah diisi Semua tanaman Tanaman khususnya kadaka Dan ada yang lainnya juga tuh Jadi sekarang kita trap yang kedua Oke kita lanjutkan lagi Kita nanam-nanam lagi Ternyata kita disini ya Jadi gak bisa turun Karena dibawahnya udah banyak ikan juga Kita mungkin harus pakai Pembantu juga nih Pakai tangga Iya Ternyata Sekarang nih udah selesai ya Penanaman di bawah air terjun itu Jadi khususnya di belakangnya Nih Kalau ada saran Atau kayak gimana Masalah tanaman di Mungkin kalau di bawah air terjun ini kan Cukup gak apa namanya ya Kelembabannya tinggi juga Dan airnya Terlalu banyak Jadi khususnya Buat di air terjun kayak ini Cocoknya itu apa Boleh kritik dan sarannya Komenannya terima kasih Dadah Assalamualaikum Atau 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 Terima kasih telah menonton!